Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang strategi yang bisa dipakai untuk lari 12 menit, negative split. Apa itu negative split? Kalau ada negatif, selalu ada positifnya. Nah, kalau positive split, saya rasa teman-teman sebenarnya sudah banyak melakukan apa itu positive split. Jadi kalau teman-teman lari, mulai lari, start gitu ya, kecepatannya biasanya kecenderungannya akan tinggi. Karena masih seger badannya, masih fit, kakinya juga masih kuat gitu ya. Tapi makin lama pada saat kita lari, kecepatan akan makin turun karena kekuatan dan juga stamina juga udah turun, udah capek gitu ya. Jadi kecepatannya otomatis akan menurun. Dan ini mayoritas para pelari, terutama pelari pemula dan juga pelari yang nggak juga harus pemula ya. Sebenarnya banyak banget juga pelari yang pola larinya itu positive split atau makin lama makin turun kecepatannya. Kalau negative split adalah kebalikannya. Jadi pada saat kita start, kita tidak menggunakan full speed kita, tapi makin lama makin meningkat secara gradual, pelan-pelan kecepatannya meningkat dan finishnya itu mendapatkan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan pada saat kita start tadi. Padahal harusnya kan makin lama makin capek ya, tapi kita memanage space kita, memanage kecepatan kita agar kecepatan kita itu makin lama makin meningkat, bukan makin menurun. Itu namanya negative split. Sebenarnya negative split sudah banyak digunakan oleh elite atlet, mulai dari full marathon sampai middle distance ya. Kalau short distance saya rasa nggak efektif menggunakan metode ini, karena dia akan all out dalam satuan waktu langsung, jadi cepat gitu kan kalau short distance. Tapi kalau middle distance perlu strategi juga. Dengan cara itu strateginya dibagi dua. Jadi ada first half dan second half. Jadi first half itu maksudnya separuh pertama, separuh kedua. Nah kalau separuh kedua itu harus lebih cepat dari separuh yang pertama. Itu gambaran negative split. Kenapa banyak elite atlet yang menggunakan negative split dan menganggapnya sebagai strategi yang cukup efektif? Karena pada saat kita menggunakan negative split, badan kita akan pemanasan terlebih dahulu. Jadi nggak kaget langsung dengan intensitas yang tinggi atau kecepatan yang cukup tinggi target space kita. Nah tapi pelan-pelan gradual mulai dari bawah, kecepatannya akan meningkat dan itu akan menjadikan otot-otot kita itu akan tercas terlebih dahulu. Setelah itu setelah siap, setelah otot-ototnya lemas, kemudian lututnya dilubrikan atau lututnya itu diberikan pelumas gitu ya istilahnya. Setelah lemas, setelah nyaman badan kita, kemudian pada saat kita tingkatkan pace kita, kita akan meraih kecepatan yang kita inginkan. Selain badan kita yang pemanasan dulu, jadi mulai dari jantung badan semuanya itu dipanasin terlebih dahulu, nggak langsung intensitas tinggi. Tapi untuk negative split juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan mood booster endorphin kita. Mood booster endorphin kita secara tidak sadar, kita akan merasa nyaman di awal lari kita dan itu akan meningkatkan kepercayaan diri kita. Sehingga mood kita pada saat berlari itu akan jauh lebih mudah ceria gitu ya. Jadi positif, pikiran kita positif, nggak sengsara di awal, sehingga rasanya itu mampu atau sangat siap untuk speed yang lebih tinggi. Jadi secara tubuh disiapkan pelan-pelan sehingga untuk siap untuk intensitas berat, sedangkan untuk mentalnya sendiri juga dapat secara positifnya. Kita moodnya bagus untuk lari dan kita pada saat berlari menggunakan negative split di second half atau separuh kedua, itu akan effortnya nggak akan seberat pada saat kita harus menghabiskan di awal. Gimana dong cara kita menerapkan negative split ini dalam 12 menit? Yang pertama, kalian harus percaya terhadap metode ini. Kebanyakan itu tidak bisa mengontrol emosinya. Pada saat lihat teman-temannya atau saingannya itu sudah lari kencang, itu teman-teman sudah langsung kepancing dan pace-nya langsung ikutan naik jadi ketarik. Nah sebenarnya ketakutan akan ketinggalan, jadi maksudnya karena yang lain sudah depan gitu ya, kita takut akan ketinggalan dan tidak mendapatkan pace atau tidak mendapatkan target yang kita inginkan, ini harus agak disingkirkan ya. Kita harus percaya terhadap metode ini. Nah caranya percaya seperti apa? Kita harus latihan terlebih dahulu. Kita nggak bisa menggunakan negative split ini ujuk-ujuk pada saat kita race day atau pada saat kita pengambilan waktu. Kita harus menyiapkan terlebih dahulu pembiasaan diri kita juga terhadap negative split. Terus gimana dong latihannya untuk negative split? Nah kalau teman-teman harus ada target terlebih dahulu ya untuk lari 12 menit pengennya berapa meter. Misal gampangnya, kita targetnya 3000 meter nih untuk lari 12 menit. Nah kita bagi dua dulu, first half dan second half. First half otomatis 1500 meter. Kemudian di second half itu 1500 meter juga. Jadi totalnya 3000 meter. Nah kita harus pada saat first half atau 1500 meter pertama itu pace-nya diturunkan 5-10 detik per kilometer. Pace-nya kalau misalnya target pace-nya itu 400. Teman-teman menurunkan jadi 405 atau 410 atau sampai ya 410 lah. Nah itu lebih aman, jangan sampai 415 saya rasa terlalu jauh toleransinya. 45 atau 410 ya detik menit ya, 4 menit 10 detik per kilometer. Nah itu di first half. Padahal targetnya kan 4 nih, 4 pace-nya. Kemudian di saat 1500 meter kedua itu ditingkatkan pace-nya harusnya targetnya 4. Tapi ini ditingkatkan jadi 355 sampai 350. Bahkan kalau masih kuat atau suasana mendukung gitu ya, secara mental mendukung, kita push lagi sampai batas maksimal kita. Tapi sebelumnya teman-teman harus sudah tahu nih, pace akurat teman-teman untuk lari 12 menit itu berapa? Dengan cara pengambilan waktu. Jadi teman-teman time trial, nyoba sendiri 12 menit, saya dapat berapa jaraknya. Dicatat pace-nya itu berapa pada saat lari 12 menit. Kemudian pace itu dijadikan dasar untuk teman-teman latihan negative split. Jadi kalau misalnya pace-nya sudah kelihatan nih, 5 pace-nya per kilometer. Nah, diturunkan 5 atau sampai 10 detik per kilometer. Kemudian itu dijadikan pace kita pada saat first half. Kemudian pada saat second half, itu ditambah dari pace yang sudah seharusnya kita tetapkan, yaitu sebelumnya 5. Teman-teman harus mampu mengontrol emosi dan meningkatkan pace-nya itu pelan-pelan. Tidak ujuk-ujuk ya, pada saat first half, mungkin teman-teman pace-nya tadi 4.05 atau 4.10 gitu ya, per kilometernya. Tapi karena sudah second half masuk second half, itu langsung ditingkatkan jadi langsung ngebut gitu ya, langsung 3.45 atau 3.50. Nah, ini harus ditingkatkan secara bertahap biar badan kita ini juga siap gitu. Secara fisik kita siap melaksanakan intensitas yang lebih berat. Nah, karena 12 menit ini gabungan dari speed dan endurance, kita tidak bisa serta-merta hanya menggunakan speed saja. Kebanyakan teman-teman akan menghabiskan tenaganya di awal karena merasa takut nanti sudah tidak bisa lari lagi. Nah, padahal manajemen pace itu sangat penting, salah satu strategi yang dipakai adalah negative split ini. Keuntungan lain dari negative split, pada saat teman-teman menurunkan pace-nya di first half, kemudian di second half dinaikkan, itu teman-teman akan lebih mengetahui sisa tenaga teman-teman. Pada saat teman-teman sudah sadar masih ada sisa tenaga, teman-teman bisa nge-push di detik-detik terakhir. Misal, 30 detik terakhir teman-teman bisa nge-push atau menghabiskan seluruh tenaga yang ada. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih all out di awal, itu akan habis dan kita tidak akan mengerti sisa tenaga kita itu seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari negative split untuk lari 12 menit. Mungkin kalau ada masukan, kritik, kemudian pertanyaan dan juga pembahasan, bisa saling sharing di kolom komentar. Semoga bermanfaat untuk 12 menit teman-teman sekalian. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya selalu semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!